Pemirsa selain bus, sebuah truk juga terbakar. Di mana truk Toronto yang ludes terbakar di bagian ruang kebudi di Jalan Tol Surabaya, Kilometer 600, arah Gresik, Senin Sore. Di mana truk Toronto bak terbuka tanpa buatan terbakar di daerah Simo Gunung. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran truk tersebut. Namun kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan menyambar bahan bakar. Akibat kebakaran tersebut, bagian kabin ruang kebudi ludes terbakar. Sementara, supir truk berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil padam 30 menit kemudian. Dan arus lalu lintas di Jalan Tol Surabaya sempat mengalami kemacetan selama satu jam. Sudah lima unit. Jadi setelah kejadian, kita luncurkan. Karena kebiasaan di tol, kalau ada mobil kebakar, meskipun tadi posisinya di pinggir, mobil yang di belakang itu pasti berhenti. Sehingga unit kami tadi juga ada agak kesulitan untuk mendekati obyek. Akhirnya unit walang kadung, motor tadi yang bisa... Didulukan. ...bisa mendahulukan, sehingga mencapai respon tempatan kami tadi yang 7 menit.